Halo Halo sampai jumpa kembali dengan Tani Hot 100 kali ini kita akan memahami ada penyakit karat ya guys penyakit karat yang ada menyerang tanaman padi kita nah kita bisa lihat disini ada warna apa ya ini ya mana ada minyak-minyaknya seperti itu ya ada seperti cat teyengnya atau besi ya disini ini tentu keasaman daripada air di sawah ini memang sangat-sangat tinggi ya sehingga kalau kita teliti tanaman padi kita yang kecil ini banyak banyak yang mengalami mati ya ini karena airnya banyak karatnya guys tuh lihat kemarin padanya ini sempat mengering ya kemerahan di daunnya kemudian ada yang mati juga guys dan kesalahan teknis kemarin padanya ini habis kena pupuk urea dan NPK sehingga ini bisa menjadi fatal sekali dan padi kita banyak yang mengalami mati tuh lihat bisa bisa lihat tuh tapi sudah mulai pulih disini terus kemudian kami mengambil tindakan kita kasih dolomit ya dolomit kebumas sebanyak satu kintal ya dalam seperempat ini kita tebarkan merata ya setiap jalur setiap jidar yang ada kemudian juga disini kita coba menanggulangi dengan cara menambah PH tanah dengan menggunakan obat-obatan ya seperti empower kemudian obat perangsang akar ya penguat akar anak akarnya kemarin sempat kemerah-merahan yang seperti mati nah disini kita bisa lihat guys ini spray yang kami gunakan ini empower ini empower ini untuk meningkatkan PH tanah ya supaya tanaman padi kita itu lekas pulih dari kena karat nah ini bambu untuk penguat akar guys ini bagus ini sesatu tank kita pakai satu botol kecil ini nah kemudian top tenan ini fungisida ya fungisida ini seperti amistartop yang terdiri dari amistartop asosis tropin dan kemudian ini peksalon silika juga guys dan ini adalah virtaco ini kita gunakan untuk mengorok batang dan wareng supaya cepat pulih ini primacel ini kita gunakan salah satunya saja ya guys tidak semuanya tetapi pergantian jika virtaco nya habis kita gunakan primacel seperti itu silika ini untuk pemupuk